5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu? Adik-adik perhatikan ya disini ada 4 gambar Udin, Beni dan Siti sedang berada pada situasi yang pertama itu situasi berangin ya Situasinya udaranya sedang berangin Lalu sedang hujan, lalu panas, lalu malam hari Lalu mereka disini pada gambar ini mereka pakai seragam sekolah Apakah ini cocok dengan situasi mereka? Tidak ya adik-adik ya Saat hujan apakah mereka hanya harus memakai seragam sekolah mereka? Atau saat terik untuk melindungi diri mereka apakah hanya cukup memakai seragam? Lalu pada malam hari Seharusnya kita tidur, apakah kita tidur memakai seragam sekolah? Tentunya tidak adik-adik Untuk menghadapi situasi ini ya kita harus menyesuaikan Kita misalnya contoh saat hujan memakai jas hujan membawa payung ya Lalu pada malam hari ya kita memakai baju tidur seperti itu ya Untuk menghadapi situasi ketika kita berada di posisi seperti mereka ini adik-adik Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka ini tidak memiliki pakaian Nah pakaian ini digunakan manusia itu untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya Nah pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain Cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu serta hal-hal lainnya Nah ini adalah fungsi atau kegunaan pakaian adik-adik untuk kita Jadi untuk melindungi tubuh kita lalu untuk kita merasa nyaman di situ dalam menghadapi cuaca dingin, hujan, terik matahari Juga melindungi kita dari gangguan serangga, kotoran, dan debu adik-adik Jika kita hidup tanpa pakaian tentunya akan kurang nyaman adik-adik Misalnya saat hujan nih kita tidak berpakaian tentu tubuh akan kedinginan Ya ketika kita tidak berpakaian sesuai dengan cuaca saat itu otomatis kita akan kedinginan Kita akan basah kuyub adik-adik Lalu saat matahari terik jika kita tidak berpakaian tentu tubuh kita akan kepanasan Demikian juga saat malam hari jika kita tidak berpakaian tubuh kita akan kedinginan adik-adik Manusia memang berbeda dengan binatang Manusia itu tidak memiliki penutup badan seperti bulu tebal atau kulit tebal seperti binatang adik-adik Jadi manusia membutuhkan pakaian Oleh karena itu manusia dengan kecerdasannya itu menciptakan pakaian untuk melindungi tubuh mereka dari sengatan matahari dan juga dari cuaca yang dingin Selain itu berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang Khususnya serangga seperti tungau atau kutu busuk yang dapat menyebabkan gatal di kulit kita adik-adik Ternyata pakaian yang kita gunakan banyak sekali ya manfaatnya Nah disini ada gambar berbagai macam pakaian Manusia wajib melindungi tubuhnya Siti juga selalu melindungi tubuhnya Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi Memiliki pakaian adalah hak setiap orang Siti mendapat pakaian dari orang tuanya Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur Siti juga memiliki seragam sekolah Pakaian Siti selalu bersih dan rapi Pakaian membuat Siti merasa nyaman Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga Nah adik-adik kita itu memiliki berbagai macam ya Jenis pakaian Ada pakaian tidur, pakaian untuk bermain, pakaian untuk pergi pesta, pakaian sekolah Pakaian untuk kegiatan kita sehari-hari Itu harus kita jaga kebersihan dan kerapiannya adik-adik Siti bersyukur memiliki pakaian Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik Siti mengenakan pakaian dengan hati-hati Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya Tidak lupa Siti juga mencuci bajunya bila kotor Adik-adik kita memiliki hak untuk mendapatkan pakaian dari orang tua kita adik-adik Nah selain kita mendapatkan hak Kita juga harus melakukan kewajiban kita terhadap pakaian tersebut Apa kewajibannya? Ya menjaga pakaian itu dengan baik Di sini Siti melakukan kewajibannya dengan mengenakan pakaiannya hati-hati Lalu menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak Siti juga melakukan kewajibannya yaitu mengenakan pakaian itu sesuai kebutuhan Lalu Siti juga melakukan apa? Mencuci bajunya bila kotor Itu kewajiban kita juga saat kita memiliki pakaian adik-adik Kita akan pelajari kewajiban dan hak dalam berpakaian berdasarkan bacaan di atas Ini adalah kewajiban dan hak berdasarkan bacaan di atas adik-adik Yang pertama, kewajiban Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati Haknya Siti apa? Ya pakaian akan melindungi Siti dari udara dingin dan panas matahari Kewajiban Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak Nah haknya Siti apa? Pakaian membuat Siti merasa nyaman Lalu kewajiban Siti mengenakan pakaian itu sesuai dengan kebutuhan Hak yang didapatkan Siti apa? Nah pakaian itu juga akan menjaga Siti dari gangguan serangga adik-adik Lalu kewajiban Siti yang keempat Siti berpakaian itu sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya Maka hak Siti adalah memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan seragam sekolah Kewajiban Siti yang kelima adalah mencuci bajunya bila kotor Maka hak yang akan didapatkan Siti adalah Pakaian Siti selalu bersih dan rapi Ini tidak hanya berlaku untuk Siti adik-adik Ini kewajiban dan hak yang berlaku juga untuk kita semua adik-adik Jadi lakukan ya kewajiban kalian saat menggunakan pakaian Maka kalian akan mendapatkan hak kalian dalam berpakaian Adik-adik sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang berpakaian Sekarang kalian bisa menceritakan bagaimana merawat atau pengalaman kalian merawat pakaian kalian ya Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas pakaian yang kita peroleh dari orang tua Karena tidak semua anak dapat memiliki pakaian seperti kita Pakaian harus dirawat adik-adik dengan cara dicuci jika sudah kotor Kita juga harus mengenakan pakaian dengan hati-hati Pakaian harus dijaga agar tidak cepat rusak Dengan pakaian yang terawat kita akan terlindungi dari hawa dingin Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari serangga Pakaian yang bersih itu membuat tubuh kita akan menjadi nyaman Jadi kalian patut bersyukur ya kepada Tuhan Karena kalian memiliki pakaian yang bisa melindungi kalian Amati masalah berikut lalu kalian bisa tuliskan atau sebutkan saran syariah Saran-saran kalian terhadap masalah tersebut adik-adik Contohnya disini Udin minta dibelikan baju baru Padahal di lemari baju Udin itu masih banyak dan masih bagus Saran kalian apa untuk Udin adik-adik? Contohnya sarannya disini Saranku ya Sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru Karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus Udin bisa memakai baju yang ada dulu Tidak perlu memakai baju atau membeli baju yang baru Lalu masalah yang kedua adalah Rock Dayu Robek karena digunakan bermain lompat tali Apa nih adik-adik saran kalian untuk Dayu? Nah saranku adalah seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali Karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati adik-adik Bisa juga saran kalian untuk Dayu Seharusnya Dayu memakai celana olahraga saat bermain lompat tali Supaya rocknya Dayu tidak robek adik-adik Lalu masalah berikutnya adik-adik Beni ingin bermain dengan tetangganya Ia masih mengenakan seragam sekolah Coba adik-adik saran kalian untuk Beni apa ya? Saran Kak Citra untuk Beni disini adalah Sebaiknya Beni mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain Karena seragam sekolah itu digunakan untuk ke sekolah saja adik-adik Berikutnya adik-adik Pulang sekolah Lani sangat lelah Ia tidur siang tanpa berganti baju Jadi dia masih memakai seragam nih adik-adik Menurut adik-adik saran kalian bagaimana? Disini saran Kak Citra untuk Lani Sebaiknya Lani mengganti baju seragam sekolah dengan baju tidur Karena baju sekolah akan kusut jika digunakan untuk tidur Itu tadi saran Kak Citra untuk Lani Istirahat siang Siti wajib membantu ibu di rumah Usai makan siang Siti mengangkat pakaian dari jemuran Usai membantu ibu Siti beristirahat Beristirahat itu adalah hak setiap orang Ada banyak cara beristirahat Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai Dapat juga dengan menyegarkan diri Tujuannya adik-adik adalah membuat tubuh kita tenang Siti beristirahat dengan tidur Tidur siang itu dapat menghilangkan rasa lelah Tidur siang juga menyehatkan badan Tidur siang dapat menenangkan pikiran kita loh adik-adik Dengan tidur siang tubuh akan kembali segar dan bersemangat Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat Ternyata adik-adik istirahat siang itu banyak gunanya Banyak manfaatnya Tubuh kita akan merasa tenang ketika kita tidur Lalu menghilangkan rasa lelah Tidur siang itu menyehatkan badan Menenangkan pikiran Saat kita bangun Pikiran kita kembali segar Dan kita bersemangat adik-adik Istirahat ini adalah hak setiap orang Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kalian lakukan Nah ini 5 cara istirahat yang biasa Kak Citra lakukan Yang pertama memaksimalkan tidur siang adik-adik Jadi ketika siang hari pulang dari kerja Kak Citra pasti istirahat siang dulu Lalu bisa juga dengan duduk santai di teras rumah Mendengarkan musik itu cara beristirahatnya Kak Citra ya Mendengarkan musik supaya tubuh kita tenang Kita bersemangat dengan mendengarkan musik Melihat pemandangan di sekitar rumah Itu juga cara beristirahat yang baik Duduk santai di bawah pohon yang rindang Wah itu rasanya segar sekali adik-adik Kalau kita duduk di bawah pohon yang rindang Itu tadi cara beristirahat yang biasanya Kak Citra lakukan Kalau adik-adik coba kalian tuliskan sendiri ya Cara beristirahat yang biasa kalian lakukan Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah Salah satu cara beristirahat adalah tidur siang Apa saja ya kewajibanmu yang berkaitan dengan tidur siang? Nah apa saja kewajiban adik-adik yang berhubungan dengan tidur siang? Yang pertama membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang ya Sebelum tidur dan sekalian setelah bangun Kalian berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Lalu tidur siang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan Cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang adik-adik Itu kewajiban kalian Menggunakan pakaian tidur waktu kita tidur Merapikan tempat tidur kita sebelum kita tidur siang Dan sesudah kita tidur siang Nah setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang Itu tadi 5 kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang kedua Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax